Hai Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya ya dan channel Nah untuk video kali ini aku tuh mau apa ya namanya mau mencoba untuk menghilangkan si apa tuh ini tuh si tas yang kotor-kotor kayak gini kan sayang banget ya kalau misalkan eh apa ya dikasihin atau misalkan dibuang ini kan masih bagus banget gitu ya Kak cuman karena kotor kayak gini Nah aku tuh mau bereksperimen kan bereksperimen juga sih aku nyari-nyari kayak di Google kayak gitu apa ya si untuk menghapus noda-noda yang ada di tas ya dan aku menemukan gitu ya menemukan biasa seperti biasa nih pakai si baby oil ini banyak juga di YouTube Nah aku tuh pengen nyoba apakah ini tuh bener-bener kayak berhasil atau tidak ya udah ya guys kita coba nih ini tuh tas putih kayak gini yang ada kayak berlapis-lapis cuman aku tuh jarang banget sih pakai yang perintilan-perintilan kecil kayak gini nya jarang banget aku tuh sukanya pakai si ininya aja nih udah kayak gini nah ininya juga lihat tuh guys kotor sekali ini aku aku pakai aja nggak pernah aku cuci sebenarnya ada sih kalau misalkan di salon-salon tas kayak gitu ya cuman eh karena di Cianjur tuh masih kotak yang kicil gitu ya jadi susah banget untuk mencari hal seperti itu gitu dan atau enggak tahu nih atau aku aja yang enggak tahu atau kayak gimana gitu ya tapi ya udahlah nggak papa lah ya kita mencoba aja kali ya siapa tahu berhadiah nah kita cobot dulu aja ininya biar enggak ngaguhkan guys nah set nah Hai yang pertama itu yang pasti harus ada tas yang dibersihinnya terus yang kedua adalah adanya si baby oil terus yang ketiga itu kan kalau aku lihat-lihat tuh eh maaf ya berisik ini aku siang hari siang ngolong-ngolong ini video ini maaf ya guys pakai si anduk ini kalau aku lihat di YouTube sama di Google itu sih ngebersihinnya itu si baby oilnya ini teh ya di cerotin nyate ke kapas gitu bukan ke si anduk tapi aku enggak punya kapas jadi ya udah nggak papa pakai anduk juga sama aja kali ya terus habis itu kalau misalkan ada tuh si nodanya yang belum keangkat gitu pakailah si paslin ini ya udah kita langsung coba aja kalau ini aku enggak tahu ini kayaknya disikat biasa aja deh soalnya ini dari kain kayak gitu guys tapi awas tuh kesikat nih yang kayak gini juga nih ada sih ini ya udah kita coba aja ya dengan si tas ini tuh itu bisa lucu banget bisa jadi kecil pakai ininya tapi ini enggak bisa copot jadi kita masukin yang pertama ambil nih si anduknya terus kita buka ini baby oilnya secukupnya aja ya terus kita langsung aja mau dibayin kita gosok-gosok kesini aku tidak tahu ini oh ya aturan kan sebelah gitu ya ya udah ini belum terlalu tergosok atau udah ya tahu udah sampai berkeringat diriku kita langsung pakai ujung yang sebelah sini langsung duduk tuh kebanyakan langsung nih kita balur-balurin dulu ya ini aku sebelah sebelahnya dulu guys saya aku mau memperlihatkan sama kalian ya kalau bawahnya semuanya aja deh terus kita percepat lagi untuk menggosok-gosok ini tapi guys ini ya Allah aku kaget banget dia di dapet nih kalau yang pertama ini banyak banget tuh ini lumayan dan lihat ini bersih banget enggak sih enggak banget gitu cuman kayak ini bersih dan ini burik gitu dan menurut aku ini pakai baby oil ini mantap ini berhasil guys kita coba yang sebelah sini cuman aku bakal ngeliatin proses nunggu sepul-sepul yang semua kalian oke nah ini nih yang udah dibersihin dan ini yang belum tuh lihat perbedaannya tadam ini sangat laburik dan ini lumayan bersih lah ya guys ini menurut aku berhasil nah kita cobain pakai baby oil yang sebelah sininya dan oh iya aku mau liatin dan ini hasilnya tuh yang sebelah sini kotor-kotor aku nggak tahu sih tapi ini beneran seriously ini ini kotor banget yaudah itu jatuh mulu ya kita langsung aja pakein baby oilnya disini dituangin kayak gitu kita masuk masuk sebelah sini cuman cuman gini-gini aja tapi menurut aku sih harus lumayan agak kuat gitu nah gini kan lumayan tuh kembali seperti semula dan lihat ini kotorannya nah tuh kotorannya banyak banget nggak ngerti kita gosok aja masih ada di ujung-ujungnya sekarang kita cobain pake si paslin ini ya ini mereng banget handphonenya nah ini merenggap nah ini kan enak gitu kalau pake ini itu tuh dikarenakan ini aku suka pake kita langsung kasih ke sikat gigi dan juga kita olesin paslinnya paslinnya pake sikat gigi pake sikat gigi untuk mengetahui si kotornya ya aku pake yang tengah ini tuh belum apa kita lihat kita lihat tajam tajam kita lihat tajam 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 ini misalkan kalian sering banget ngebersihinnya, dia gak bakalan kayak bandel banget sih, apa ya, kotorannya karena kalau misalkan kotorannya itu udah lama itu pasti dia bandel banget kayak nempel aja gitu sama si tas gitu ya tapi kalau misalkan kotor dikit langsung kita bersihin itu masih kayak belum nempel gitu sih kotorannya terus kalau menurut aku nih pakai si pasulin ini ini tuh jadi kayak ngebuat si tas kita tuh jadi glossy lagi gitu loh jadi kayak apa ya glossy aja gitu kalau pakai si pasulin ini kalau menurut aku ini tuh cocok banget dipakein setelah ini bagus tapi kalau misalkan pakai pasulin doang menurut aku itu gak terlalu ngangkat gitu dan malahan kayak gak ngangkat si kotoran itu gitu ya terus aku liat-liat kalau misalkan di video-video youtube gitu ataupun di googling kayak gitu kan ada tuh yang pakai si minyak telon nah, tapi aku pikir-pikir gitu ya minyak telon itu kan baunya bau gitu ya kalau misalkan pakai si baby oil ini enggak terlalu baik enggak terlalu baik dan kalau misalkan pakai baby oil ini enggak terlalu bau gitu malahan lebih ke kayak bau bayi gitu loh aku ini bagus banget dan ini berhasil untuk kalian silakan membersihkan terus kalian sering-sering ya jangan kayak aku nih udah membandel kayak gini baru dibersihkan kan dirinya cuma sedikit gitu ini kayak banyak banget yang motor yang kenceng nyebelin mungkin cukup sekian video aku kali ini dan see you di next video berikutnya bye